Tanaman ini sudah dijadikan bonsai oleh para kolektor dan sangat bagus teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau mencari bahan bonsai, itu dengan cara membulang atau mencari di alam liar. Ini lokasinya dekat persawahan dan dekat pabrik juga. Di sini ada sawah, semoga kita nanti menemukan bahan bonsai yang bagus untuk kita bawa pulang teman-teman. Oke, kita terusuri dulu, siapa tahu ada yang bagus, nanti kita ambil. Kita terusuri dulu teman-teman, ini adalah area persawahan. Dan biasanya di area persawahan ini ada bahan bonsai atau tanaman liar yang bisa kita jadikan bonsai yang bagus teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita muter dulu sana. Tampaknya di sana ada teman-teman, itu kelihatannya bisa dijadikan bonsai. Coba kita dekati pohon apa ini nanti. Oh, ini adalah hilang-hilang teman-teman. Ini ciri-ciri hilang-hilang seperti ini. Ini, dia berdaun kecil-kecil seperti ini dan dia punya buah berwarna hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah warna buahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini banyak sekali buahnya, sudah matang semua. Berwarna hitam seperti ini teman-teman. Ini kalau kita pencet seperti tinta, ada warna hitamnya. Ini kalau kita pencet. Nah, ini sangat bagus teman-teman untuk jadikan bahan bonsai. Sekarang kita cek perakarannya dulu dan batangnya dulu teman-teman. Kalau bagus nanti akan saya ambil. Nah, kita lihat dulu. Wah, ini sangat bagus teman-teman. Ini ada liukannya, liukannya. Sudah terbentuk dari alam. Bonggolnya pun juga lumayan ini. Lumayan besar. Ini bisa jadi semol nanti. Lumayan ini teman-teman. Bagus ini liukannya. Nah, ini liukannya sudah ada. Alurnya sudah ada seperti ini. Ini berbelok. Ini bisa jadi cabang. Ini bisa jadi cabang. Yang ini nanti kita pres. Yang ini bisa kita potong di sini. Atau kita potong di sini teman-teman. Wah, sangat bagus ini. Gak rugi saya hari ini membulang ke sawah. Sekarang kita lihat dari sisi samping seperti apa bentuknya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Lumayan bagus karakternya. Nah, ini teman-teman. Meliuk seperti ini. Oke, kita eksekusi saja teman-teman. Tapi saya bawa alat saya adanya. Karena tadi persiapannya itu bukan untuk mulang. Sekalian ke sawah. Jadi saya hanya bawa sapi teman-teman. Nah, nanti akan saya ambil dulu ini. Oke, kita eksekusi teman-teman. Nah, ini setelah saya potong teman-teman atasnya. Ini saya tidak bawa gergaji. Jadinya, ininya terbelah. Jadi sangat, saya sedikit hati-hati ini untuk mengambilnya. Takutnya ini rusak sampai bawah. Nanti rusak karakternya juga. Lebih baik saya hati-hati karena ini pahannya bagus. Ini rencananya mau saya ambil berikut tanahnya teman-teman. Supaya ini nanti bisa langsung saya tanam. Saya los, saya los. Setelah bagus, nanti saya pres. Sayang sekali kalau memang ini saya potong. Saya potong di sini nanti pertumbuhannya akan lama. Jadi nanti saya mau ambil ini berikut tanahnya. Supaya bisa langsung ditanam. Sangat bagus ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini saya mau ambil sama tanahnya sekalian. Nah, di sini akarnya sudah besar-besar teman-teman. Nah, ini kelihatan ini. Oke, kita lanjut lagi. Supaya cepat. Kerasaan di sini sangat panas teman-teman. Akhirnya setelah bersusah payah sedikit. Akhirnya dapat teman-teman. Ini sudah saya potongin akarnya. Saya pilih-pilih. Dan Alhamdulillah tanahnya bisa terbawa. Jadi nanti langsung bisa saya tanam ini teman-teman. Mantap. Nah, akhirnya kena juga. Ini teman-teman hasilnya mantap. Kita bawa minggu dulu. Nah, ini. Nah, sangat mantap karakternya. Nah, ini teman-teman. Nanti akan saya tanam langsung ini. Saya ground lagi di tanah supaya besar. Dan menjadi bonsai yang bagus teman-teman. Geraknya sudah ada ini. Ini adalah hilang-hilang. Tanaman ini sudah banyak. Dijadikan bahan bonsai oleh kolektor bonsai. Dan hasilnya pun bagus teman-teman. Seperti ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Hari ini saya berburu di alam. Dan mendapatkan bahan bonsai yang bagus seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.